Halo teman-teman semuanya, gimana kabar kalian? Saya harap semuanya tetap sehat, tetap semangat dan selalu berbahagia Saat ini saya mau berbagi resep bolu pisang kukus Ini bikinnya praktis banget karena tanpa perlu mixer Cuma diaduk-aduk aja tapi hasilnya lembut, empuk dan enak banget Yuk langsung ke resepnya Bahan-bahan yang digunakan yaitu 3 buah pisang Ini pisang raja yang sudah benar-benar matang Kemudian 2 butir telur 7 sendok makan gula pasir 10 sendok makan tepung terigu protein sedang 8 sendok makan minyak sayur 2 sendok makan susu bubuk Sejumput garam Dan juga 1 sendok teh soda kue Sekarang lanjut ke cara membuatnya Sebelum kita bikin adonan, kita siapkan dulu panci kukusannya Kita isi dengan secukupnya air, lalu kita panaskan di atas kompor sampai mendidih Jadi nanti pas adonannya selesai, pas juga panci kukusannya sudah panas Ini tutupnya kita lapisi dengan serbet ya Oke sekarang kita siapkan adonannya Kita kupas pisang dan kita haluskan menggunakan garpu seperti ini Kita haluskan sampai bentuknya seperti ini Setelah itu kita sisihkan dulu Dalam wadah lain kita siapkan 2 putir telur Tambahkan gula pasir Lalu kita kocok sampai gula pasirnya larut Setelah gulanya larut Kita siapkan ayakan atau saringan Kita masukkan tepung terigu, susu bubuk, garam dan juga soda kue Kita masukkan ke adonan telur tadi sambil diayak Teman-teman bagian ngayaknya ini jangan sampai dilewatkan ya Karena nanti akan berpengaruh ke hasil akhir kuenya Oke Setelah semuanya dimasukkan Kita aduk-aduk menggunakan spatula Oh iya buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali berkunjung di channel youtube misis kori Jangan lupa supportnya dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya Supaya nanti kalau saya posting resep-resep terbaru teman-teman dapat infonya Oke terima kasih Sekarang setelah telur dan adonan tepungnya tercampur Kita masukkan pisang yang sudah dihaluskan tadi Kita aduk sampai rata Lalu masukkan minyak sayur Ini dimasukkan secara bertahap saja Supaya lebih mudah ngaduknya Setelah semuanya tercampur rata Ini hasil akhir adonannya seperti ini ya teman-teman Jadi tekstur pisangnya masih kelihatan banget Tidak apa-apa itu malah jadi lebih enak nanti Oke sekarang kita siapkan loyang Ini pakai diameter 18 cm Yang sudah diolesin margarin dan ditaburin sedikit tepung Masukkan adonannya Lalu kita ratakan Nah ini adonannya sudah jadi Praktis banget kan bikin adonannya Sekarang waktunya kita kukus Teman-teman pastikan panci kukusannya sudah panas Lalu kita masukkan Loyang Dan kita kukus selama 30 menit Menggunakan api sedang Setelah 30 menit Dan yeay Bolu pisang kukusnya sudah matang Kita angkat Hmm ini dibuka tutup pancinya aja Udah wangi banget Tunggu sampai agak dingin dulu Baru kita keluarkan dari loyang Ini dengan cara disisir dulu bagian pinggirnya Dan kita balikkan ke piring Bolu pisang kukus ini empuk banget Teman-teman bisa lihat sendiri ini teksturnya Kempus-kempus gitu ya Dan tentunya wangi Empuk Hmm Sekarang kita mau potong-potong Kita mau lihat bagian dalemnya Ini teksturnya bagus banget Ada masih tekstur pisangnya kelihatan Dan ini hitam-hitamnya dari serat pisangnya Jadi teman-teman pastikan gunakan pisang yang udah benar-benar matang Dan ini bagian dalemnya empuk banget Oke Teman-teman selamat mencoba ya Semoga resep sederhana ini bisa menginspirasi dan bermanfaat Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar See you on the next video Have a nice day Da-da See you on the next video Bye-bye